Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap menuduh PKS telah berbohong lantaran menyebut Presiden Jokowi Dodoto Jokowi pernah menyodorkan putranya untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut tudingan sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi merupakan kebohongan kepada publik. Kata Kasang, ayahnya tidak pernah menawarkan Kaisang Pangarap ke partai-partai untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Lebih lanjut, Kaisang berujar bahwa kewenangan pencalonan itu berada di tangan Ketua Umum Partai. Pun PSI saat ini memiliki peluang maju ke Pilkada DKI Jakarta lantaran punya 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Bahkan Kaisang Pangarap mengklaim banyak partai yang menyodorkan kadernya agar didukung PSI maju ke Pilkada DKI Jakarta. Kaisang, selaku Ketua Umum PSI menegaskan dirinya merupakan yang berwenang penuh untuk menentukan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ia berpesan supaya Pilkada Jakarta dijauhkan dari berita bohong karena hal itu merugikan masyarakat.